Intro Hai guys, Kelvin disini. Kali ini ada hal yang sedikit berbeda nih daripada sebelumnya. Kali ini aku mau ajak kalian buat keliling rumah sekaligus kantor. Ya, yang biasa disebut pada umumnya Soho. Soho kali ini itu bener-bener comfort banget buat kalian yang kerja dari rumah, buat kalian yang kerjanya remote, buat kalian yang start bisnis dari rumah. Kalian penasaran? Cari properti, respect elu. Halo Sobat Properti, sekarang Kelvin berada di salah satu hunian terbaru persemahan dari Sinormas Land. This is Latinos, bisnis district dengan konsep Soho. Cocok banget untuk kalian yang sedang cari hunian tempat tinggal sekaligus tempat usaha dalam satu atak. Lokasinya juga strategis banget, cuman butuh 2 menit untuk ke stasiun Rabuntu dan deket dengan pintu tol jor. Di sekitarnya juga dikelilingi oleh banyak perumahan. Strategis banget kan unitnya? Sekarang kita lihat yuk unitnya. Oke, pada lantai 1 pertama kita langsung nemuin open space untuk kalian yang punya bisnis atau usaha nih. Jadi, semua aktivitas bisnis nggak bercampur sama tempat tinggal. Nah, terdapat juga powder room di bawah tangga yang nyaman dan compact banget. Nah, ini terdapat personal space yang cocok banget untuk meeting dengan klien atau kolega bisnis kalian atau untuk ruang online shop kalian juga cocok banget. Kita lanjut lagi yuk! Nah, di belakangnya terdapat backyard yang lega banget. Jadi, kalau bosan kerja dalam ruangan bisa ke belakang sini deh. Yuk, kita lanjut ke lantai 2. Nah, di lantai 2 kita udah masuk ke dalam tempat tinggal nih. Jadi, udah nggak jaman tuh tempat usaha campur sama tempat tinggal. Kalau tinggal di sini dijamin jadi lebih private deh. Ruangan pertama kita akan langsung nemuin kamar mandi yang lega banget. Nah, di sebelahnya terdapat ruang keluarga yang nyaman banget. Kaca ruangannya pun besar-besar. Jadi, lebih hemat energi karena banyak cahaya yang masuk. Siling rumahnya tinggi banget. Bikin rumah ini jadi lebih adem deh. Di samping ruang keluarga ada dapur plus tempat makan. Dan ruangannya udah nggak pake sekat lagi. Jadi, lebih lega deh ruangannya. Nah, di lantai 2 ini terdapat kamar anak yang ukurannya juga lega. Karena penataan furniture-nya tidak terlalu banyak. Bikin ruangannya jadi lebih spesies. Yuk, kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 3, kita langsung nemuin balkon yang cukup lega nih. Cocok nih buat kalian yang suka nongkrong santai di sore hari. Wah, kamar utamanya luas banget ya. Di sini terdapat wardrobe yang terpisah dengan ruangan kamar. Jadi, lebih rapi deh ruangannya. Ada kamar mandi di dalam kamar utamanya. Yang ukurannya luas banget nih. Nice! Nah, ini dia kamar utamanya. Jadi, lebih lega kan? Karena terpisah dengan area wardrobe di sebelahnya. Gimana? Harganya nggak sampai 2M kan? Worth it banget loh. Yuk, pilih unit kamu sekarang. Hubungi aku di nomor di bawah ini ya. Cari properti. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax